Halo semuanya, jumpa lagi di channel Roland Hacker Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara refund saldo google play yang telah kita gunakan untuk melakukan pembelian di dalam game Jadi apabila kalian melakukan pembelian secara tidak sengaja atau dilakukan oleh orang lain kalian bisa melakukan pengklaiman atau refund saldo tersebut kembali lagi ke saldo kalian Jadi apabila kalian melakukan pembelian menggunakan saldo google play maka saldo tersebut akan masuk ke dalam saldo google play kalian Jika kalian menggunakan metode pembelian dompet digital maka saldo tersebut akan masuk kembali ke dalam saldo dompet digital kalian Oke ya, selanjutnya disini saya akan memberikan tutorialnya Untuk langkah pertama disini silahkan kalian buka aplikasi browser kalian Disini saya menggunakan aplikasi google chrome Jika sudah silahkan kalian ketik saja website support google play Selanjutnya disini silahkan kalian scroll ke bawah Lalu disini kalian buka menu bantuan google play Jika sudah disini kalian harus pastikan dulu kalian sudah login ya ke dalam akun google yang kalian gunakan untuk melakukan pembelian item di dalam game tersebut Disini caranya tinggal kalian tekan saja menu profile di bagian pojok kanan atas Lalu disini silahkan kalian pilih email kalian yang terhubung dengan akun google play kalian Jika sudah berhasil masuk disini silahkan kalian scroll ke bawah Lalu silahkan kalian cari menu pengembalian dana Jika sudah silahkan kalian tekan saja Lalu disini silahkan kalian pilih menu mintalah pengembalian dana di situs google play Nah, untuk selanjutnya disini kalian akan dialihkan ke website untuk melakukan pengklaiman refund tersebut ya Disini ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kalian baca ya Apa saja syarat untuk melakukan pengklaiman atau refund saldo tersebut Jadi, jika masih kurang dari 48 jam sejak pembelian di aplikasi atau pembelian dalam aplikasi Kalian masih bisa untuk melakukan pengembalian dana ya melalui aplikasi google play ini Jadi, apabila sudah lewat 40x8 jam saya tidak tahu ya apakah masih bisa di refund atau tidak Karena belum pernah saya coba Nah, jika sudah disini kalian tekan saja menu minta pengembalian dana Nah, jadi disini ada beberapa ketentuan ya yang harus kalian baca Silahkan kalian baca saja Jika sudah disini silahkan kalian tekan menu lanjutkan Selanjutnya disini kalian akan masuk ke dalam halaman konfirmasi akun ya Jika email kalian sudah benar silahkan kalian centang di kotak ya Lalu silahkan kalian pilih menu lanjutkan Selanjutnya disini kalian akan masuk ke menu riwayat pembelian kalian ya Disini silahkan kalian pilih pembelian mana yang ingin kalian refund ya Untuk pengembalian dananya Disini saya akan contohkan saja ya Saya akan melakukan refund di salah satu pembelian saya ini Jika sudah disini silahkan kalian centang Lalu kalian pilih menu lanjutkan Untuk tahap selanjutnya disini kalian harus memilih alasan pengembalian dana tersebut ya Disini saya akan contohkan Saya mengajukan pengembalian dana karena dilakukan oleh teman atau anggota keluarga saya Tanpa sepengetahuan saya Jika sudah disini silahkan kalian tekan menu lanjutkan Nah untuk tahap selanjutnya disini kalian harus menjelaskan permasalahan kalian lebih rinci ya Agar pengajuan kalian dapat disetujui Disini saya akan memberikan contoh saja ya Kalian bisa isi sesuai dengan masalah kalian sendiri ya Disini saya akan lewati saja Jika sudah selesai maka proses pengajuan pengembalian dana kalian akan diteruskan ke tim terkait ya Untuk proses peninjauannya disini akan memakan waktu 3 sampai 4 hari kerja ya Jadi silahkan kalian tunggu saja selama masa tersebut Selanjutnya disini silahkan kalian buka akun email kalian Disini kalian akan mendapatkan email seperti ini ya Yang isinya permintaan refund kalian akan segera diproses ya Disini untuk pengajuan pengembalian dana kalian akan ditinjau ya lebih detail Apakah pengajuan kalian akan diterima atau tidak ya Apabila pengajuan kalian diterima kalian akan mendapatkan email seperti ini ya Jadi isi emailnya seperti ini ya Kalau pengajuan refund saya sudah diterima ya atau di approve ya Dan apabila pengajuan refund kalian ditolak kalian akan mendapatkan email seperti ini ya Jadi apabila kalian melakukan pembelian menggunakan tompet digital dana Maka saldonya akan kembali lagi ke dalam akun dana kalian ya Disini saya akan coba melihatkan hasil refund dari pengajuan saya ya Disini saya sudah berhasil ya melakukan refund ya Atau pengembalian dana dari pembelian saya yang dilakukan secara tidak sengaja ya Oke ya demikian dulu video tutorial dari saya Jika ada yang ingin tanyakan kalian bisa tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh